Raralida, siapa yang tidak kenal dengan penyanyi cantik, yang memiliki nama lengkap Tiara Ramadhani? Raralida, yang merupakan seorang penyanyi, presenter, dan aktris asal Indonesia. Ia lahir di Prabu Muli, tanggal 6 Desember tahun 2001. Diketahui, Raralida, mengawali karirnya di dunia hiburan, sejak tahun 2018, hingga sampai saat ini. Kesuksesan yang diraih Raralida, tak luput dari dukungan keluarganya. Dilansir dari berbagai sumber, inilah keluarga dari Raralida. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya, Agar kamu tidak ketinggalan, video terbaru dari kami. 1. Orang tua, Raralida, adalah anak dari pasangan, Abdulrohim, ayah, dan Tafyati, ibu. Sang ayah, sudah meninggal dunia, pada tanggal 5 Desember tahun 2017, karena sakit stroke. Dilansir dari channel Youtube Trans 7 Oficial, ketika Raralida, menjadi bintang tamu di acara Okebos. Ia bercerita, jika ayahnya dulu, sebelum terkena penyakit stroke, ayahnya bekerja di sebuah PT. Namun, setelah sakit stroke, dan sudah tidak bisa bekerja lagi, sang ibundalah, yang bekerja, pekerjaan apapun dilakukan oleh ibundanya, salah satunya menjadi pemuluk. Dan, Raralida pun mengatakan, jika dulu, dirinya kerap makan nasi yang dikepal, yang diberi garam. Diketahui, seperti kedua orang tuanya, Raralida beragama Islam. 2. Saudara, Raralida, adalah anak pertama dari dua bersaudara. Ia memiliki seorang adik laki-laki, sang adik, bernama Arya Saputra, tidak seperti Raralida, yang ceria dan heboh. Sang adik, justru mempunyai karakter pendiam. Hubungan Raralida, dengan sang adik sangat dekat. Bahkan, banyak para netizen yang menduga, jika Arya Saputra pacar Raralida. Dikabarkan, jika Arya Saputra, tidak mau menetap di Jakarta, ia lebih memilih untuk tetap tinggal di Prabu Muli, Sumatera Selatan, kampung halamannya. Itulah, keluarga dari Raralida. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe channel ini.